Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat rekan semuanya siang hari ini tidak lupa tentunya doa terbaik buat rekan semuanya beserta keluarga ini kami saat ini pada titik di Miri ya tepatnya di Kecamatan Donomulyo ini adalah salah satu GLS Malang Blitar ya full dengan aspal nanti kita lihat dan disini tampak lampu penerangan jalan sudah terpasang Oke rekan kita ikuti sama-sama bagaimana perjalanan kami melintas di GLS Malang Blitar ini tapi saat ini kami dari arah Blitar ya kami arah Blitar ke kota Malang via kecamatan dan Donomulyo nanti kita ikut di rekan sama-sama Hai 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 jadinya tampak lampu penerangan jalan sudah terpasang dengan rapi ya kanan dan kiri dengan radius beberapa meter saja ya ini Hai pemasangannya kanan-kiri kanan-kiri terus ya kan sepanjang jalan ini beberapa warga yang sempat kami bincang-bincang tadi saat kami ada di perempatan Miri ya di perempatan Miri tadi sempat ngobrol ya ngobrol bersama beberapa warga apa yang dirasakan dengan adanya GLS Malang Blitar ini ya itu tadi jalur lintas selatan Malang Blitar kami menarik kesimpulan bahwa mereka yang pertama adalah yang dibahas tadi tentang rame nya menjadi rame lagi sekarang ya menjadi rame dan semakin rame ini gitu ya itu yang pertama yang kedua tadi menyampaikan bahwa bisa mengangkut nah membawa hasil panen dari desa untuk menuju pasar kecamatan bisa juga ke pasar kabupaten ya kalau kita kupas itu itu adalah fungsi daripada jalan ini sangat luar biasa membawa hasil panen ya memperlancar transportasi hasil panen tadi baik itu dari desa ke kecamatan atau dari desa ke kota kabupaten itu yang kami ambil kesimpulan tadi hanya dua tentunya sangat bermanfaat ya Oke kita ikuti teruskan berjalan karena kami pelan-pelan kami melihat bagaimana full daripada asfal ini tadi ya dan beberapa yang kita lihat sudah tampak lampu penerangan jalan akan menyinari GLS Malang Blitar ya ini kita melintas di tengah jembatan beda ya saat kita ada DJ di jalur lintas lumajang malang atau malang lumajang beda ya jembatannya khas kalau disana yang warna merah putih tapi kali ini kita ada di GLS Malang Blitar buat rekan yang baru ketemu dengan channel kami tolong bantu dukungan like komen dan subscribe ya silakan dukung kami dengan ikhlas hati ya like komen dan subscribe Hai perkembangan yang menonjol ada beberapa titik dari warga ini membuka usaha baru-baru ini saya lihat seperti kuliner dan sebagainya termasuk ada beberapa membuka sudah mulai membangun ruku ya Nah ini diharap semuanya nih banyak hasil dari pembangunan GLS Malang Blitar ini ini rupanya tebingnya sama ya kabur putih rekan ya ini kabur putih beda seperti yang ada dari lumajang malang itu kebanyakan bebatuan dan tanah ah tanah yang kalau kena air itu pasti berlumpur ya tapi kalau di sini enggak ya di sini banyak tebu-tebu kebun tebu ya banyak ya ya mungkin karena memang airnya agak sulit gitu mungkin dia Hai jahit tentunya tadi usaha kuliner ya samping kiri jalan tadi tapi udah rame juga gitu ya rame ya bagus ini kita sengaja pelan-pelan tekan ya bagi info buatkan semuanya yang belum pernah melintas disini ataupun yang sudah pernah melintas disini kalau disini mungkin belum ada pengalaman tersendiri ya dibanding dengan adanya pembangunan atau pelebaran jalan yang ada di lumajang Malang atau sebaliknya Malang di sana saat pelebaran memang sering terjadi kemacetan bahkan sampai satu jam gitu ya karena memang harus tertutup disitu juga ada jalur alternatif namanya tol cikali kalau di lumajang ya lumajang Malang ya itu karena via-nya via di piket nul darat perak itu beda disini ya nah ini sangat direkomendasi buatkan semuanya ini kami menuju salah satu pantai sebenarnya tapi nggak tahu nanti kita mau ke pantai atau bagaimana mengingat perjalanan kami ini juga mau pulang ke Malang ya ini ini sebagai gambaran buat rekan semuanya sekali lagi yang baru ketemu dengan channel kami tolong dukung kami dengan jalan like komen dan subscribe ya yang belum subscribe berkenan bantu subscribe dan klik juga notifikasinya agar terus bisa ngikuti kegiatan kami ini wah ini rekan ya full asfal dan lampu penerangan jalan wah keren ya hanya beberapa kali saya baru bisa upload disini ya JLS Malang JLS Malang Blitar beberapa warga usaha ya nah ini jembatannya seperti ini ya oh melintas beberapa kali jembatan besar ya bagus kalau di lumajang sana jembatannya merah dan putih ya kamera putih nah ini rekan silahkan yang belum pernah melintas di perempatan miri itu ada juga para layang disana ya kalau tandem itu kurang lebih 300-350 ya kurang lebih gitu kalau mau ikut terbang tandem ya saya sempat nanya tadi kalau tandem berapa kurang lebih 300 atau 350 itu gambarannya bagus cukup bagus mulus jalannya rekan ya LPJ lampu penerangan jalan dan aspal lurus mulus bisa di dicoba juga sama rekan-rekan yang belum pernah melintas disini silahkan ini udah mulai ya kanan dan kiri ya itu udah buka usaha ini udah berapa kali saya lewat jembatan gak ngitung gak main lupa ya tiga kali apa empat kali ini ya ya coba yang pernah melihat konten atau video saya saat kami melintas di jembatan lumajang malang apa bedanya ya silahkan komentar kalau bedanya apa silahkan dikomentari ya antara jembatan JLS Malang Blitar sama jalur lintas dari malang lumajang atau lumajang malang saat kami pernah ngonten di salah satu beberapa jembatan yang ada di kabupaten kabupaten perbatasan lumajang malang atau yang ada di kabupaten malang atau yang ada di kabupaten lumajang juga itu silahkan dikomentari perbedaan jembatan yang pernah nonton video kami saat kami ada di kabupaten lumajang cukup bagus rekan ya ya bagus sekali ya kita ikuti terus kan gimana keseruan daripada vlog ini ya full aspal ini sama lampu penerangan jalan sudah kanan kiri lampu penerangan jalan ini untuk memperlancar arah transportasi dan membawa hasil panen dari desa ke kecamatan atau sebaliknya dari desa juga ke kota kabupaten wah ini rekan ya seru bagus ya ini beberapa bentuk bangunan lewat jembatan lagi ini ya ada jembatan lagi kita ambil tengah ya ini ya ini waw waw gesir kan ya keren 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 ya ya memang tadi ada beberapa unit roda 4 roda 6 itu memang dari arah pantai ya itu atau mungkin dari arah Dono Mulyong mau ke Paralayang atau sebagainya juga kita belum tahu ya tapi mari kita nikmati rekan sebagai GLS Malang Blitar Jalur Lintas Jalur Lintas Selatan Malang Blitar Jalur Lintas Selatan Malang Blitar yang baru ketemu dengan channel kami berikan dukungan beri dukungan like comment dan subscribe ya yang baru ketemu tolong bantu like comment dan subscribe dan disitu ada notifikasi akhirnya diklik juga supaya bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya nah ini memang ada beberapa oh ini perempatan kecil ya ini tadi perempatan kecil ya ini ada beberapa warga yang sudah mulai buka buka usaha kecil-kecilan ya ya mudah-mudahan dengan terbangun ya daripada jembatan atau jalur lintas selatan Malang Blitar ini menambah penghasilan dari warga kita melintas lagi sebagai jembatan lagi nih rekan ya ini ada berapa kali kita melintas oleh jembatan ya ini salah satu perbedaan daripada beberapa konten kami yang ada di Lumajang Malang ya beberapa tebing kalau disana memang tanah ya tanah gunung dan berbatuan dari gunung Semeru saat kami ada di Lumajang Malang tapi saat ini kami ada di jalur lintas selatan Malang Blitar seperti ini tebing-tebingnya didominasi oleh batu kapur ya rupanya ya walaupun itu tidak selalu berwarna putih terkadang warnanya merah kecoklatan atau coklat kemerahan seperti ini rekan ya ini tebingnya ya nah ini nah itu kundukan ini nah ini rekan mungkin korang tahu dari mana itu tadi ya tapi lewatnya sini ya dari arah Donomulyo itu yang jelas atau dari arah pantai ya kita belum tahu juga nih ini jalannya lurus ya tanpa kelok nanti di depan baru kelok kelok belok ya gitu belokan atau pengkolan gitu ya tapi jalan udah cukup bagus serkan nya disini sangat bagus ini perempatan lagi ya ini ada rambu belok kiri Malang ini belok kiri Malang ini atau gimana tadi ada rambu belok ke kiri arah Malang itu kita apa balik kanan ya balik kanan dulu ya lurus tuh arah pantai rekan ya lurus kita belok kanan balik kanan ini maksudnya ya ya balik kanan kita akan mencapai titik perempatan itu tadi akan belok ke kanan ya karena memang ada rambu sana ada rambunya kalau Malang coba kita ikuti itu ya rupanya masuk perkampungan itu nanti ya kesana itu ya ya ini di perempatan kita ambil ke kanan ya ya pelan-pelan ya biarkan mobil dulu melintas ya biar mobil masuk dulu kita ada di belakangnya ya ya betul kita masuk area perkampungan rupanya ya kalau gitu masuk area perkampungan rekan kita ini ya ini nggak tahu kampung apa ini iya ya oke rekan demikian kita hari dulu tidak lupa salam hormat buat keluarga kita dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube TV Semeru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih